Halo, good pagi, selamat morning. Kembali bertemu dengan channel Roda Rejeki Bengkel Sepeda, channel yang membahas tentang aneka seperpat sepeda, tool sepeda, aksesori sepeda, bahan luar sepeda, sepeda bekas, dan aneka macam yang berhubungan dengan sepeda. Nah, sebelum lanjut, yang belum subscribe, silakan kalau mau subscribe, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe Anda turut membantu membangun berkembangnya channel ini. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungan subscribe-nya ya. Oke, kembali channel Roda Rejeki Bengkel Sepeda, mau ngebahas tentang seperpat sepeda. Sepeda, ini apa ya? Masuknya, aksesoris lah, aksesoris sepeda. Jadi, ini adalah standar tengah buat crank holotech 2 yang bolong ya. Crank holotech 2. Jadi, ini standar tengahnya, modelnya begini ya. Nah, standar tengah sepeda yang pakai crank holotech 2 yang bolong tengah itu biasanya sepeda MTB, sepeda, sepeda lipat, itu biasanya ada yang pakai crank holotech 2 ya. Jadi, kalau mau pakai standar, ini cocoknya standarnya yang model ini. Ini cocoknya standarnya pakai yang model ini nih. Jadi, dia praktis. Tinggal di masukin lubangnya, di tengahnya. Nah, nanti sepeda sudah terdisplay atau sudah ter... Apa ya namanya? Ya, sudah terpajang gitu. Jadi, sepedanya sudah aman. Ini bahannya besi yang kuat ya. Nah, ini besi kuat. Jadi, dia kokoh buat menahan berat sepeda. Kemungkinan hingga 20 kiloan ini masih bisa menahan ya. Nah, ini bahannya besi kokoh. Jadi, jangan khawatir akan bengkok, karena dia besinya kokoh nih. Besi yang kuat. Jadi, buat bisa menahan beban sepeda anda. Ini biasa yang holotech 2. Kalau MTB, perkiraan 15 atau mungkin 10 kilo ya beratnya. Itu masih bisa tertahan dengan standar ini. Nah, ini standar tengah. Jadi, kuat. Ini kuat ya. Ini ada segitiganya. Kuat banget dah. Pokoknya mah. Nah, ini untuk penggunaannya atau caranya atau yang sudah terpasang videonya setelah ini ya. Setelah ini video yang standarnya terpasang di sepeda MTB yang pakai crank HT2. Nah, ini videonya. Nah, ini cara pemasangan standar. BB. Standar yang di BB. Polotech 2-an ya. Ini standar. Tengah. Buat MTB atau sepeda lipat. Yang pakai crank holotech 2. Nah, ini modelnya begini. Praktis ya. Jadi, praktis pemakaiannya. Nah, begini nih. Nah, lari wak. Jadi, dia dimasukin di tengah. Nah, sepedanya tinggal begini. Ini kuat ya. Kuat. Jadi, kalau buat dirumah juga bisa buat parkir sepeda yang sudah pakai holotech 2. Nah, ini standarnya modelnya begini. Nah, ini standar buat yang crank standar tengah ya. Buat crank BB holotech 2. Crank holotech 2 ya. Yang bolong tengahnya. Nah, ini modelnya. Bahkan kalau yang minat bisa dipesan di roda rejeki bengkel sepeda. Nah, untuk standarnya. Standar sepeda ini. Ini kita jual dengan harga Rp. 145.000 ya. Harga standarnya Rp. 145.000. Standar buat sepeda MTB atau sepeda lipat. Yang sudah pakai crank holotech 2. Jadi, standar tengah modelnya ya. Ini harganya Rp. 145.000. Tersedia di roda rejeki bengkel sepeda. Tersedia di roda rejeki bengkel sepeda. Kita ada di Gunung Putri Bogor ya. Roda rejeki bengkel sepeda itu ada di Gunung Putri Bogor. Untuk alamat lengkapnya. Kita tulis di deskripsi. Alamat lengkap kita tulis di deskripsi ya. Untuk alamat lengkapnya. Kita tulis di deskripsi. Dan bisa juga diketik di Google Map. Ketik aja roda rejeki bengkel sepeda. Nanti keluar alamat lengkapnya ya. Ketik aja di Google Map. Roda rejeki bengkel sepeda. Nanti keluar alamat lengkapnya. Oke. Nah, selain itu juga kita. Roda rejeki bengkel sepeda. Itu ada toko online dan toko offline. Lagi ada toko offline dan toko online. Nah, yang sekarang ini toko offline ya. Nah, jadi untuk toko online-nya itu ada di Tokopedia. Nah, itu Tokopedia. Nah, jadi kalau yang mau pesen ini bisa mampir ke Tokopedia. Roda rejeki bengkel sepeda ya. Nah, ini link-nya. Ini link-nya. Nah, yang merah di bawah ini. Itu link Bukalapak atau Tokopedia. Yang merah ini Bukalapak ya. Nah, ini Bukalapaknya. Nah, itu link Bukalapak. Roda rejeki bengkel sepeda. Ini yang warna merah. Itu link Bukalapak. Roda rejeki bengkel sepeda. Nah, silakan kunjungin Bukalapak Roda Rejeki bengkel sepeda. Mungkin lagi nyari spare part atau aksesori sepeda. Kalau ada di Roda Rejeki bengkel sepeda, di Bukalapaknya, itu barang biasanya ready ya. Jadi, yang lagi cari spare part dan aksesori sepeda, silakan kunjungin Bukalapak Roda Rejeki bengkel sepeda. Sekali lagi, ini link-nya nih. Yang warna merah. Nah, selain di Bukalapak. Kita juga ada di Tokopedia. Nah, Tokopedia ya. Silakan yang cari spare part dan aksesori sepeda. Bisa ke Tokopedia Roda Rejeki bengkel sepeda. Ini yang hijau. Yang hijau ini. Itu link Tokopedia-nya ya. Yang warna hijau ini ya. Nah, ini yang warna hijau. Itu link Tokopedia Roda Rejeki bengkel sepeda. Silakan kunjungin Tokopedia-nya. Silakan kunjungin Tokopedia-nya Roda Rejeki bengkel sepeda. Kalau lagi cari spare part dan aksesori sepeda. Pokoknya kalau ada di Tokopedia dan Bukalapak Roda Rejeki bengkel sepeda, barang ready ya. Nah, oke. Atau juga bisa ke info pemesanan. Nah, ini ada nomor kontaknya. Ada nomor WA dan nomor handphonenya. Ini nomor teleponnya ya. Nah, ini. Ini nomor handphone dan nomor WA Roda Rejeki bengkel sepeda. Nah, ini yang tertera di sini. Itu nomor handphone dan nomor WA Roda Rejeki bengkel sepeda. Silakan yang mau pesen standar tengahnya. Yang mau pesen standar tengahnya. Bisa langsung WA. Nanti untuk ongkos kirim kita sesuaikan di mana kotanya. Ya. Di mana kotanya. Kalau Jabodetabek, ongkos kirim estimasi sekitar 10 atau 20 ribuan. Nah, untuk pertanyaan, kritik dan saran, silakan tulis di komentar. Untuk pertanyaan, kritik dan saran, silakan tulis di komentar ya. Untuk pertanyaan tentang standar sepeda ini. Atau tentang spare part sepeda atau aksesori sepeda yang dijual di Roda Rejeki bengkel sepeda. Silakan tulis di komentar. Untuk pertanyaan, kritik dan saran. Oke. Dan untuk video lainnya tentang spare part dan aksesori sepeda. Saya bikin banyak banget ya di channel ini. Di channel Roda Rejeki bengkel sepeda. Terus saya bikin banyak banget video tentang spare part dan aksesori sepeda. Tulis sepeda dan macam-macamnya. Pokoknya berhubungan dengan sepeda. Silakan kunjungi channel Roda Rejeki bengkel sepeda. Dan lihat-lihat videonya. Atau di playlistnya juga ada. Silakan ya. Dilihat-lihat kok. Yang mau tahu tentang spare part dan aksesori sepeda. Atau yang gue ser. Yang suka gue. Mungkin pengen tahu tentang spare part dan aksesori sepeda. Channel ini cocok untuk Anda ya. Oke. Pokoknya kalau ingat spare part dan aksesori sepeda. Ingat channel Roda Rejeki bengkel sepeda. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau bermanfaat boleh loh di-share ke temennya. Mungkin temennya lagi cari standar tengah buat crank Holotech 2 yang bolong. Nah itu standar tengahnya. Tanda tengah sepeda ya. Tanda tengah sepeda buat sepeda yang pakai crank AT2 yang bolong tengahnya. Ini model standarnya begini. Oke. Boleh di-share ke temennya. Ya. Lagi. Kalau videonya bermanfaat boleh di-share ke temennya. Atau ke medsos. Medsosnya juga boleh ya. Silakan. Di-share ke temen-temennya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan semoga videonya bermanfaat. Dan salam gue. Salam sepeda. Pokoknya kalau ingat seperpat dan aksesori sepeda. Ingat channel Roda Rejeki Bengkel Sepeda. Channel yang ngebahas tentang aneka. Seperpat sepeda. Tool sepeda. Aksesori sepeda. Kunci-kunci sepeda. Sepeda bekas. Dan aneka macam yang berhubungan sepeda. Oke. Salam gue. Dan salam sepeda. Dan salam sepeda. Dan salam. Dan salam. Dan salam sepeda. Dan salam sepeda. Terima kasih.